selamat berjumpa lagi dengan channel ini min service kali ini saya akan mereview alat service ya penunjang service yaitu multitester dan ini adalah multitester digital merek aditek perusahaan datang paketnya langsung saja kita buka apa isinya multitester yang terbilang sangat murah karena hanya untuk menunjang saja ya multitester utama kalau saya pribadi karena saya lebih ini apa sudah terbiasa menggunakan multitester analog untuk saat ini saya lebih mengandalkan multitester analog ya ketimbang digital karena mungkin belum terbiasa dengan multitester digital multitester ini bermerk aditek mungil sekali ya aditek harga yang sangat terjangkau sangat murah sekali tapi berdasarkan dari referensi di internet ya itu merk ini termasuk handal ya akurat tingkat akurasinya ini propnya dilihat dari propnya memang saya bisa katakan ini bagus terus propnya ya coba kita lihat lagi ini buku manualnya ini multitester nya kita lihat hanya seperti ini ya tidak ada yang lainnya sepertinya sepertinya belum ada baterai nya sepertinya kita lihat baterai nya dimana kita lihat kita lihat ya ringan sekali ya apakah memang belum ada baterai nya ini 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 ada bautnya coba kita buka ya memang belum ada baterai nya sama sekali jadi jadi kita harus membeli nya secara terpisah baterai jenis baterai 9 volt oke kita cari baterai dulu kita cari baterai dulu coba kita pasang pasang im itu itu sekarang ini membuat nah semua ni dan señet ap pasang propnya lampu sangat dasar sekali fungsinya yaitu hanya untuk mengukur tegangan baik DC maupun AC DC itu maksimalnya 600V dan AC pun maksimal 600V kemudian resistor dia maksimalnya 2MΩ 2MΩ untuk resistor dan fungsi yang lain ini HFE kemudian ampere ini bisa dikatakan sangat jarang sekali saya menggunakannya sesuai dengan harga ya harga harga cuman kisaran 100.000 tapi untuk fungsi dasar sudah mencukupi dan yang paling penting adalah keakuratan keakuratan dan daya tahan atau keawetan dari alat ini ya itu perlu dibuktikan nanti seperti apa oke langsung saja kita pakai untuk mengukur pertama kali kita pakai untuk mengukur resistor ini 330 Ohm orang-orang coklat coba terbacanya berapa 323 aslinya 330 Ohm ini hijau biru orang 56 kilo coba terbaca berapa disini Oh ini kita naikkan ke skala 200 ya untuk 56 kilo disitu terbaca sebentar agak garatan 54 koma delapan ya mendekati 55 kemudian ini 220 kilo 220 kilo dia tidak mampu karena skala hanya 200 kilo kita naikkan lagi 220 kilo terbaca 217 kilo tetap ada selisih ya karena memang resistor itu ada nilai toleransi juga ketidaktepatan nilai karena itulah pemberian warna di badannya ini gelang-gelang ini ada emas dan perak itu adalah nilai toleransi atau ketidaktepatan nilai ini 47 kilo coba terbaca berapa 40 kita turunkan saja 45 kilo 45 kolama 9 atau 46 untuk resistor dia menurun sekitar hitungan 1 kalau kilo dia menurun sekitar 1 kilo coba ini 100 ohm ini 100 ohm kita turunkan lagi supaya lebih akurat untuk 100 ohm dia terbaca 98 kita turunkan lagi untuk lebih akurat lagi 98 97 sekian itu sama saja 98 ini kembali yang 330 tadi dia menjadi 324 seperti itu untuk resistor tetap ada selisih ya karena itu kita harus tetap harus mempunyai tester analog karena untuk saya pribadi itu lebih akurat di multitester analog mungkin karena memang sudah terbiasa dengan multitester analog jadi multitester digital ini hanya untuk pelengkap saja oke sekarang kita pakai untuk mengukur tegangan DC ini baterai 1,5 volt kita arahkan ke 2 saja karena kita pakai skalanya itu kita pakai yang mendekati dari alat yang akan kita ukur untuk voltase 1,5 dia terbaca 1,6 coba yang lainnya ini ada 4 biji ini ada yang 1,5 ini 1,6 juga ini 1,5 kemudian kita coba ini adapter untuk kamera camcorder adapter adapter untuk kamera Sony ini disini tertulis dibadanya ini 8,4 volt coba kita ukur kita buktikan letasannya berapa 8,4 volt kita pakai skala 20 8,39 kemudian ini ini baterai baterai Nikon ini 8,4 setentar charger nya disini tertulis 8,4 di chargernya di badannya agak terhapus ya ada sekitar 8,4 juga coba disitu terbaca 7,6 ini baterai Nikon juga oh ya 7,4 ini tadi 7,4 7,4 kita tes ini malah lebih ya 7,4 jadi 8 7,4 jadi 8 kemudian ini adaptor untuk printer untuk printer Canon ini 24 volt coba kita tes saja 24 volt dia terbaca berapa 24,7 24,7 ya itu tadi pengukuran-pengukuran ada lebih dan kurang ya untuk resistor dia lebih kecil ya nilainya tapi untuk tegangan ada yang pas dan ada yang lebih besar karena tidak ada pembanding ya kita hanya membandingkan dengan tulisan yang tertera di badannya itu ada yang pas dan ada yang kurang juga selisihnya tidak terlalu banyak dan selisihnya juga bermacam-macam ya untuk adaptor camcorder Sony dia bisa dikatakan hampir pas disitu 8,4 terbacanya 8,3 9 misalnya tidak jauh oke seperti itu ya untuk fungsi-fungsi dasar ini sudah cukup ya memang dibandingkan dengan multitester digital yang lainnya fasilitas jauh sekali karena di multitester yang generasi sekarang itu sudah ada yang untuk mengukur kapasitor kemudian mengukur frekuensi hertz ya kemudian ada lagi untuk mengukur suhu juga jadi ini tanpa fungsi-fungsi itu ya cuman tergantung kitanya karena menurut saya ini sudah cukup menurut saya ya untuk fungsi-fungsi itu karena yang sering dipakai memang hanya itu voltase dan resistor voltase DC AC resistor dan kelebihan dia adalah yang harganya terlalu sangat-sangat murah 100 ribu ada di salah satu toko online ada yang terlupa tadi untuk mengukur AC listrik PLN coba kita tes terbaca 228 228 ya hampir lupa ini ada tombol dua buah warna kuning ini fungsinya yang satu untuk lampu ya tadi untuk lampu dan yang satunya ini hold hold ini adalah untuk menghentikan hasil pengukuran kita misalnya seperti ini contoh kita mengukur baterai ini 7,67 kemudian kita tekan hold ini maka dia terkunci hasil pembacaan kita jadi fungsi dari tombol yang satu ini adalah untuk mengunci hasil pengukuran review multitester digital aditek A830 kemudian 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 Terima kasih.